Tahapan pilkada DKI Jakarta 2017 memang akan segera dimulai. Namun, PDI Perjuangan belum memutuskan siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang akan diusungnya. KPU DKI Jakarta akan membuka masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tanggal 21 hingga 23 September 2016. Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa bakal calon yang akan diusung oleh partai berlambang banteng itu. Kemungkinan besar, PDIP akan mengumumkan pada saat-saat terakhir masa pendaftaran sebagai bagian dari strategi politik. Salah satu nama yang disebut sebagai calon dari PDIP adalah Wali Kota Surabaya, Sri Risma hari ini. Menurut sejumlah hasil survei, elektabilitas Risma saat ini semakin meningkat. Dari beberapa hasil survei, Risma bahkan diprediksi mampu menjadi lawan terberat bagi calon pertahanan Pasuki Cahaya Purnama. Ya aku nggak tahu. Kamu kok tanya aku? Ya tanyanya ke Bu Megar. Jawabannya bersedia apa nggak? Itu kan tergantung nanti, aku juga last minute jawabnya. Jadi nggak sekarang jawabnya, jawabnya last minute.